Halo teman-teman, dalam video kali ini gue akan menjelaskan secara singkat mengenai pemasangan ETF cooler tambahan dan extra fan tambahan. Video ini lumayan banyak yang request, jadi gue buatin buat kalian. Gue juga mau berterima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini. Dukungan kalian merupa subscribe, like, dan komen sangat berarti buat gue. Terima kasih banyak untuk dukungan kalian selama ini. Oke sekarang kembali lagi ke judul, ETF cooler dan extra fan. Sebelum memasang kedua alt ini, kita perlu memahami kebutuhan masing-masing setiap orang berbeda dari mobilnya. Gue hanya menyarankan ETF cooler dan extra fan untuk mobil yang masuk ke minimal satu kriteria dari tiga kriteria berikut. Yang pertama, sering macet-macetan. Yang kedua, sering rute nanjak panjang. Yang ketiga, sering muatan penuh. Dan mungkin yang keempat, tambahan bonus yang sering liburan jauh. Kalau kalian flushing olimatic dan warna olimatic bekas kalian sangat gelap, itu salah satu pertanda oli kalian sering terlalu panas. Dan mungkin juga karena interval flushing olimatic kalian terlalu jauh. Gue hanya merekomendasikan ETF cooler dari merek yang sudah gue kenal, yaitu Hayden dan Mishimoto. Karena gue sudah pernah pakai kedua merek ini. Mereka sangat awet jika dipasang dengan benar. Namun, tidak menjadi masalah jika kalian ingin mencoba ETF cooler merek lain. Yang penting, fungsi peningan oli transmisi kalian tetap ada. Hal pertama dalam pemasangan ETF cooler tambahan adalah kalian harus mencari selang inlet dan outlet oli transmisi mobil kalian di dekat ETF cooler bawaan mobil kalian. Beberapa mobil, ada yang ETF cooler bawaan itu terpisah dari radiator. Namun, ada juga yang ETF cooler bawaan itu menyatu di sisi bawah atau atas radiator. Gue merekomendasikan ETF cooler tambahan diletakkan di jalur sebelum inlet oli transmisi menuju ETF cooler bawaan mobil kalian. Mengapa? Supaya suhu oli transmisi dapat diturunkan sebelum masuk ke ETF cooler bawaan. Jadi, beban kerja suhu ETF cooler bawaan mobil kalian tidak sepanas seperti biasanya. Hal ini tentu saja akan membantu ETF cooler bawaan mobil kalian atau radiator yang menyatu dengan ETF cooler bawaan itu jadi lebih awet. Dan, kalaupun ETF coolernya yang rusak atau bocor duluan, kita tidak perlu bongkar semua sistem peninginan bawaan. Hanya cukup ETF cooler tambahannya saja. Namun, jika kalian ingin bypass ETF cooler bawaan atau tidak mau menggunakan ETF cooler bawaan mobil kalian, bisa juga. Namun, pastikan ke mekanik atau bengkel yang mengerjakan untuk tidak meninggalkan siklus terbuka dari jalur ETF cooler bawaan mobil kalian. Setelah ETF cooler tambahan terpasang, baru kita pasang extra fan di depan ETF cooler tambahan. Extra fan di depan ETF cooler tambahan hanya bisa dipasang pada mobil yang memiliki ruang yang cukup di antara radiator dan grill depan. Pemasangan dengan menumpuk atau menempel ETF cooler tambahan berdekatan dengan extra fan akan menurunkan suhu transmisi kalian secara signifikan. Jika pemasangannya tidak ditumpuk atau tidak ditempel berdekatan, suhu transmisi tetap turun, namun tidak sesignifikan seperti pemasangan yang ditumpuk atau ditempel berdekatan. Jika tidak ada ruang yang cukup, gue merekomendasikan memposisikan extra fan tambahan di sisi radiator yang sejajar dengan posisi kompresor AC jika memungkinkan. Posisi extra fan seperti ini akan menurunkan suhu panas kompresor dan kondensor, sehingga kompresor dan kondensor kalian bisa menjadi lebih awet. Extra fan dipasang menggunakan relay yang mengambil arus trigger dari cut off kompresor AC. Jadi maksudnya, kalau AC mobil sedang narik, maka fan ikut nyala, ikut bekerja meredam panas beban kerja mesin yang bertambah ketika AC mobil sedang menyala. Gue menyarankan ukuran extra fan 10 inci atau 12 inci karena ukuran tersebut cukup pas untuk ukuran ruang yang tersedia pada mobil pada umumnya. Jika ruangan terbatas, bisa juga menggunakan 2 extra fan yang ukurannya lebih kecil. Demikian tips dan trik mengenai ATF cooler tambahan dan extra fan tambahan dari gue. Jika kalian merasa penasaran dan mau mencoba, pastikan kalian pasang di bengkel atau mekaniknya mengerti supaya nggak salah pasang. Thank you for watching. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan kalian seputar ATF cooler tambahan dan extra fan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Tonton juga video gue yang lain di mana gue membahas servis, pilihan mobil, dan bengkel rekomendasi. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.